Dan pemerintah pembahasan era PBD DKI tahun 2015 hingga saat ini belum selesai karena perbedaan pandangan antara Gubernur dan DPRD. Kita langsung bergabung dengan reporter Prisky Ladauhan yang akan menyampaikan laporan langsung dari Balai Kota Jakarta. Ya Prisky, apakah hasil sementara rapat pimpinan DPRD DKI Jakarta hingga saat ini? Ya Rima Safira setelah tertunda hampir 12 jam akhirnya rapat pimpinan DPRD yang untuk menentukan sikap dalam APBD tahun 2015 baru saja dimulai pada pukul 21 malam tadi. Dan rapat yang dipimpin oleh tiga wakil pimpinan DPRD yakni Haji Lulung, Muhammad Tafik dan juga Triwi Caksana pun dimulai dengan diikuti para anggota fraksi. Dan sementara ini rapat juga baru dimulai pada pukul 21 tadi dan sekarang sedang memasuki masa skorsing sekitar 15 menit. Dan hasil sementaranya adalah para anggota fraksi pun memberikan pandangan bahwa sebaiknya memang hasil APBD ini diserahkan kepada pihak eksekutif yang baru menyerahkan rekapitulasi APBD ataupun anggarannya maksud kami pada pukul 20.30 malam tadi. Padahal seharusnya rekapitulasi itu diserahkan kemarin. Dan oleh karena itulah kebanyakan fraksi memberikan pandangan untuk segera menyerahkan kembali wawonannya terhadap pihak eksekutif. Dan mereka pun mengatakan bahwa pandangan itu sebaiknya didasarkan pada kembalinya RAPBD 2015 menggunakan APBD tahun 2014 sebesar Rp72,9 triliun atau lebih kecil 0,24% dari tahun ini yakni sekitar Rp73,09 triliun. Dan sampai saat ini pun rapat mimpinan masih terus dilakukan untuk segera menentukan sikap APBD 2015 karena batas waktu yang diberikan mendagri adalah pada pukul 24 malam nanti. Namun mereka juga mengatakan bahwa waktu yang diberikan tersebut sangat singkat sehingga akhirnya kebanyakan fraksi menyerahkan wawonan sepenuhnya kepada eksekutif untuk segera menentukan sikap pada APBD tahun 2015 ini. Dan juga para anggota fraksi mengatakan bahwa begitu banyaknya halaman yang akan dibahas yakni sekitar 595 halaman yang tidak mungkin dibahas dalam waktu sekitar 2 jam sampai pukul 24 malam nanti. Dan seangkah rapim gabungan ini merupakan salah satu mekanisme yang akhirnya dijalankan oleh anggota DPRD DKI Jakarta ini karena sebelumnya rapat ditunda sebanyak 3 kali pada hari ini sehingga akhirnya rapat pun baru bisa dimulai pada pukul 21 malam tadi setelah mendagri menyerahkan rekapitulasinya pada pukul 20.30 tadi, Rima. Jadi rapat baru dimulai pada pukul 21 dan batas waktunya pukul 24 nanti ya tapi apakah ada tekanan dari masyarakat Jakarta agar DPRD dan Pemda segera mengelesaikan pembahasan APBD ini? Ya benar sekali Rima Safira bahwa sejak sore tadi sambil menunggu rapat dimulai baru saja ada demonstrasi dari sejumlah mahasiswa yang menambahkan diri aliansi mahasiswa anti korupsi yang terdiri dari badan eksekutif mahasiswa dari berbagai universitas misalnya Universitas Esa Unggul dan juga universitas lain yang mengemukakan bahwa menekankan dan menyalahkan Gubernur DPRD Jakarta Basuki Cahaya Purnama karena dianggap telah memalsukan rekapitulasi APBD 2015 kepada mendagri dan juga mereka menyerukan bahwa untuk segera menuntaskan hak angket dan mereka meminta agar proses angket bisa terus berjalan untuk mengusut keabsahan dokumen yang telah diserahkan ke mendagri Cahaya Kumolo dan orasi tersebut memang berlangsung cukup singkat yakni sekitar 15 menit dan tidak menyebabkan kemacetan namun juga selain itu memang pagi tadi sempat ada demo yang berlangsung juga untuk meminta dan kebanyakan juga menolak kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta namun juga menyerukan supaya hak angket ini bisa segera ditentaskan pada secepatnya demikian Rima Safira Baik, terima kasih Priscila dan Priscila Dohan melaporkan dari Balai Kota Jakarta Pusat Terima kasih